Iya semoga Allah mengampuni ini ya, suatu saat diondang ikut lomba berkuda endurance, daya tahan berkuda di Pekanbaru 20 km, saya belum pernah melakukan sebelumnya. Niatnya ah udahlah semampunya 5 kg, 10 kg mau udahan. Ah beberapa puluh peserta saya kebagian yang 20 km, ini bagi saya penting ya. Ngelurusin niat supaya jadi amal, wah ini nanti kejuaraan gak penting jadi juara, udah tertulis di lau maafud siapa yang jadi juara, yang penting jadi amal. Saya ceramah gitu ke orang lain, ya ini juga gak penting jadi juara, yang penting mah bisa jadi amal. Alhamdulillah 10 km dijalanin, ingat tuh kuda bertasbih, kuda bertasbih. Tetapnya capek hadirin ya, kuda mah yang gak capek, kitanya yang capek. Pas turun dari kuda tuh pak, boro-boro perang, ya gak? Mau nyematengkura apanya, kebayang perjuangan di jaman Rasul tuh pak. Abis berkuda, bawa tameng, bawa tombak, ini mah 10 km sejam tuh udah gak bisa bangun pak. Ya Allah, mahasuci engkau yang menciptakan kekuatan fisik, da'ah mau istirahat. Nah di sebelah saya ada Abah Abu Jibril, usianya 61, bah usia 61, abah mau kuatan? Ya, udahlah bah istirahat aja, oh gak bisa, harus kita sempurnakan, sempurnakan. Ini Allah yang ngatur nih, jadi saya kepaksa ikut, ikut sekuat tenaga sambil jalan kan lewat hutan yang mau ngobrol sama siapa lagi, selain sama kuda, benar? Kuda baik subhanallah, Alhamdulillah. Kita ke terakhir nih, kilometer 15, boleh kasih minum, kuda dibanjurin. Ah terakhir, terakhir, harus kuat, harus kuat. Nah baru juga jalan, tiba-tiba drone datang dari atas bagian milem, jadi ria hadirin, pengen kelihatan keren. Ah lo tau tuh isi hati saya pak, jadinya ngegaya, yang tadinya mazikir tuh lewat, jadi ngedrone. Akibatnya kaki lepas tuh dari injekan kuda, karena sudah lemah, jatoh tuh hadirin, jadi drone tuh memilem dengan jelas sekali bagaimana jatohnya saya. Jadi kehadiran drone itu untuk, aduh ya Allah mahasuci engkau, engkau tau isi hati ya, berpaling dari zikir kepada penilaian makhluk, hadiahnya jatoh tuh hadirin. Maha suci Allah, ya saya bersyukur lah, bisa diingatkan Allah dengan cara seperti itu. Artinya maudahlah gak ada jagoan, siapapun yang mau ditakdirkan jatoh, jatoh. Ini cerita satu lagi, dikit lagi ya, kan Abu Jibril dari belakang tuh abah tuh nyusul. Yang lain nyusul, nyusul, ah ah ser, capek di bawah, naik motor, naik kuda, naik motor, naik kuda. Gak ada wibawa ya gak, berangkat naik kuda pulang naik motor kan aib ah dirin. Sudah istirahat sambil mikir, ya Allah kuda mecengar-cengir, eh datang tuh kuda beliau. Wah pak, rupanya kuda saya betina, kuda beliau jantan. Kan beda ini, bukan muhrim ya. Aduh dasar kuda ya gak, gak tau apa, gak tau kita lagi lomba, atuh saling melihat. Jadi weh mau pacaran di hutan, atuh kasihan abah yang ada di atas, atuh ngaceleng jadi berdua weh yang tengkurapnya. Maha suci Allah ya, maha adil. Saya bukan bahagia ada teman hadirin ya. Tapi memang ulama ya, perasangkannya tuh baik, udah jatuh tuh apa, gak apa-apa. Iya itu kuda, katanya pengen kenalan, ah gitu saja. Maha suci Allah, maha suci Allah, Alhamdulillah. Nah itulah oleh-oleh, tidak ada yang jago, yang ada cuma satu pertolongan Allah. Sejago apapun, kalau Allah mau mah, terjadi saja apa yang Allah kehendaki.